Gubernur Jambi bersama Kepala Organisasi Perangkat Tera serta Aparatur Sipil Negara Pemprov Jambi membagikan bendera merah putih kepada pengendara yang melintas guna menyemarakan peringatan HUD ke-77 Republik Indonesia Senin 1 Agustus 2022. Menyambut peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, Gubernur Jambi bersama Aparatur Sipil Negara atau ASN Pemprov Jambi membagikan bendera merah putih kepada pengguna lalu lintas yang melintas di Simpang 4 Bank Indonesia atau Kawasan Perkantoran Gubernur Jambi pada Senin 1 Agustus 2022. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan pembagian bendera merah putih tersebut sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri yakni gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih di seluruh provinsi termasuk provinsi Jambi ikut membagikan bendera merah putih kepada pengendara untuk dipasang di kendaraannya. Haris mengatakan pembagian bendera kepada pengendara di wilayah Jambi ditargetkan sebanyak 1 juta bendera ukuran kecil. Pembagian bendera juga akan diikuti pemerintah kabupaten kota di wilayah Jambi. Tujuannya adalah agar semangat memberingati Agustus ini kembali bergelora di tengah-tengah masyarakat. Agar warga juga memasangkan bendera di rumah mereka. Karena momen ini momen kebangkitan kita terhadap menghargai jasa-jasa para pahlawan kita dan para perjuang yang sudah membuat Indonesia yang merdeka. Nah maka kita yang hidup ini tugasnya menghargai mereka, menghargai jasa mereka. Nah maka merah putih kita semangatkan untuk kita membaharkan, mengekebarkan di tengah-tengah masyarakat. Gubernur menambahkan pembagian bendera juga untuk mereview semangat dari generasi bangsa untuk senantiasa bersama berjuang membela merah putih. Gubernur mengimbau masyarakat Jambi untuk segera memasang bendera merah putih di rumah masing-masing dalam rangka menyambut hut RI.